Ya, polisi masih terus menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang menewaskan sembilan korbannya. Fakta terkini, polisi juga kembali menemukan lubang di rumah tersangka yang diduga akan digunakan untuk korban lainnya. Sejumlah personil di Treskrim Umpolda Metro Jaya kembali memeriksa kediaman tersangka pembunuhan berantai Wawon dan Solihin di kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Di lokasi, polisi kembali memeriksa dua lubang yang sudah dibongkar sekaligus lokasi penemuan tiga korban yang sudah menjadi kerangka. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan lubang baru yang berada di dalam kamar Wawon dengan diameter 70 cm dan kedalaman 2 meter. Polisi menduga lubang ini akan digunakan tersangka untuk mengubur korban berikutnya. Kami akan dalami semua, kami akan dalami, kami akan selidiki secara tuntas. Jadi tidak ada sisa lagi ya. Menurut pengurus lingkungan, lubang yang ditemukan dipersiapkan untuk mengubur Devi, 14 tahun, anak pertama Wawon dari istrinya yang bernama Iis Suryati. Hal ini terungkap ketika warga menemukan kayu bertuliskan nama Devi saat polisi mendatangi rumah pelaku. Tetangga menduga, Wawon dan tersangka lain tengah mendalami ilmu tertentu. Agar ilmunya sempurna, mereka harus menghilangkan nyawa orang terdekat atau yang disayangi. Sejauh ini, tersangka sudah membunuh tiga orang yang jenazahnya ditemukan di Bekasi, Cianjur, dan Garut. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.